Dan untuk kasur, apalagi ya Oh ini jemuran kain, kulkas, microwave itu disediain sama orang ini Orang TSK Jadi gue memang gak beli ya untungnya gitu ya Gue gak beli peralatan-peralatan dasar kayak gini ya Oke guys, sekarang gue lagi ada di Kokura ya sekarang Nah ini gak jauh dari tempat tinggal gue sekarang Jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau ya kepada teman-teman Yaitu itu untuk tempat tinggal baru gue yang di Kokura Karena gue pindah lagi ya Kalau sebelumnya kan itu gue tinggal di Hakata, di Gufukumachi Nah sekarang gue tinggal di Kokura, itu emang dekat neginya sih Memang dekat di sini teman-teman lihat ya, kota sekali ya disini ya Nah di depan itu adalah tempat tinggal gue dekat sih Di Kaisanya juga disana Dan disini kalau kita pergi ke Kokura Eki Dari sini ke Kokura Eki paling cuma 8 menit dekat Dan di sekitar sana juga ada ini ya, monorail Pokoknya semuanya dekat disini Dan disini apapun ada, semuanya ada ya Nah disini gue udah hampir sampai ya Apa, ke apa tuh, apa tuh yang baru Dan tadi agak turun salju sih jadi agak mengganggu juga Dan cukup dingin sekarang cuacanya Nah disini teman-teman udah bisa lihat ya Yang ini merah, yang tulisan Egyocu ini Ini itu apa ya, punya perusahaan ya Nah ini perusahaan gue ada disini Teman-teman bisa lihat ya, kita pakai kamera belakang aja Nah ini adalah tempat Kaisa gue ya Kaisa gue, tempat kerja baru gue Disini namanya Senbamachi Estate Build ya Estate Build Nah di atas ini ada tempat tinggal gue di atas ini ya Di lantai 6 sebenarnya tempat tinggalnya di lantai 7 sih Sekarang kita coba langsung masuk aja ya Ini Kaisa, biar aja Kita masuk lihat sini Nah sekarang kita langsung ke lantai 6 aja ya Nah sebenarnya sih gue tinggalnya di ini Di lantai 7 Cuma di lantai 7 itu masih ini ya Masih renovasi Jadi untuk sementara gue tinggalnya itu di lantai 6 Cuma sayangnya lantai 6 ini karena sementara kan Itu juga masih bagian punya perusahaan Jadi ini Banyak-banyak barang-barang perusahaan Jadi masih orang perusahaan, orang Kaisa Itu juga masih balik-balik yang ngambil stok barang Terus juga orang-orang part time itu dia juga Masuk sekalian sekali buat ganti baju gitu ya Nah sekarang kita mau ke lantai 6 dulu Dif-nya berhenti Kita suka pencet Oke Jadi karena kita masih di lantai 6 Apa ya Masih agak kurang nyaman sih Agak gimana ya Agak keganggu juga Belum ada privasi soalnya kan Soalnya orang-orang keluar masuk juga ke dalam kamar Nah disini ya bentukannya ya Kayak gini Nah biasa aja sih kalau dari luar Ini lantai 6 Nah kalau dari atas kita bisa lihat ya Ini banyak bangunan Ini benar-benar di pusat kota sekali ya Benar-benar di pusat kota Nah tadi gue sengaja gak kunci ya Karena kalau kunci ribet Soalnya pake saran tangan Oke Sekarang gue mau pake kamera belakang dulu Nah sekarang kita udah nyampai di lantai 6 ya Sekarang kita coba masuk ya Disini Kita masuk Disop Oke Disini Apa ya Pas kita baru masuk Itu kita langsung di Apa ya Diperlihatkan itu Dapur ya Sebenarnya ini area dapur ya Cuma disini Teman-teman itu bisa Lihat ya Kalau disini dipenuhi dengan ini Kulkas perusahaan disini Karena kan apa Perusahaan nyimpan bahan bakunya disini ya Terus beberapa alat-alat perusahaan Disini juga ada toilet Terus juga disini ya Peralatan perusahaan Semuanya peralatan perusahaan Terus disini juga Harusnya disini ada kompor ya Cuma disini juga Dilotakin barang-barang perusahaan Terus disini ada pemanas air juga Pokoknya disini Semuanya barang-barang perusahaan Terus disini juga ada Mesin cuci ya Sama ini Di dalam sini ada kamar mandi Terus disini ada satu ruangan ya Ruangannya cukup besar Ruangannya itu dua ya Disini satu Terus dibalik pintu ini satu Ini cukup besar ruangannya Dan disini dipenuhi Dengan barang-barang gue ya Disini Jadi memang Karena gue bakal pindah lagi ya Ke lantai tujuh ya Jadi gue gak mau bongkar Barang-barang ini Jadi gak usah dulu Disini ada kulkas satu Sama microwave ya Dan dibalik pintu ini Ini juga ada lemari sih Satu Cuma gue gak pakai Kayak gini Satu lemari Atas bawah ada Tapi gue gak pakai dulu Karena memang gue fokus Ke kamar sebelah ini aja dulu Karena masih belum leluasa ya Mau ini Mau tinggal disini Nah kalau untuk kamar sebelah itu Ya kayak gini Memang udah banyak barang sih disini Dan disini gue fokusin semuanya disini Dan gue gak mau nyerot semuanya Karena disini masih berantakan Oke seperti itu ya Lebih kurang ya penampakan Ini kamar gue Yang di Lantai 6 ini ya Karena ini seperti yang gue bilang tadi Ya ini kamarnya sementara Jadi memang banyak-banyak itu Banyak barang perusahaan juga Seperti kulkas tadi kan Dan barang-barang perusahaan yang lainnya Jadi Di dalam sini gue masih belum leluasa ya Belum nyaman juga sih Belum ada privasi Karena Orang Kaisa Orang perusahaan itu Kadang keluar masak yang ambil stok Terus juga orang mba itu Kadang dia datang kesini Buat ganti baju gitu Dulunya orang mba itu Buat ganti baju Pakai di kamar ini Cuma sekarang Karena gue ada tinggal disini kan Jadi mereka pakai Yang di luar aja di dapur Paling Ngetakin jaket Tas atau apa gitu kan Ganti sementara aja Seperti itu Nah Kemungkinan juga Pas gue pindah Itu kemungkinan gue Bulan saat Apa ya Bulan besok ya Bulan 1 Tahun besok Nah jadi kemungkinan itu Situasi kamarnya Kemungkinan gak akan jauh beda Cuma gue rasa Bakal lebih lengkap sih Karena disini sekarang Cuma ada Gak ada apa-apa Sebenarnya Ini rata-rata barang pribadi Semua ya Terus yang ada Itu paling dari Kaisar Cuma mesin cuci Disini juga Satu ruangan ini Gak ada dikasih Ini ya AC belum ada Jadi kemarin itu Pas baru pindahan Orang TSK itu Ngasih Stobu ya Jadi Stobu itu Sebenarnya gak terlalu Worth it sih Menurut gue Lebih suka AC Karena AC itu Lebih Apa ya Lebih menyebar ya Suhunya Baik itu panas Mau kuningin Jadi memang lebih worth it Menurut gue Kalau pakai ini Pakai AC Nah juga Orang Kaisar itu bilang Katanya bakal mau dipasang AC Mungkin itu di lantai Disini juga Di lantai 7 juga Gak tau ya Tapi kemungkinan di lantai 7 Itu pasti bakal dipasang AC Dan fasilitas lainnya Karena kalau gak ada AC Itu susah sekali Gimana ya Ya dingin Langsung dingin Apalagi tadi di luar juga Turun salju Itu kan Ya dingin Dan Stobu itu gak Terlalu worth it ya Nah terus juga Kalau Kaisar sendiri Itu Memberikan Cuma memberikan Ruangan aja ya Ruangan ini Sebelah sama Pokoknya satu ruangan ini deh Yang dikasih sama Kaisar Terus juga Fasilitasnya yang dikasih itu Pemanas air Kan kayak tadi Pemanas air yang kotak Sama Mesin cuci Pemanas di kamar mandi juga Seperti itu ya Dan untuk kasur Apalagi ya Oh ini Jemuran kain Kulkas Microwave itu Disediain sama orang ini Orang TNSK Jadi gue memang gak beli ya Untungnya gitu ya Gue gak beli Peratan-peratan dasar kayak gini ya Terus juga dikasih kain pintu Karena kan Waktu itu Memang gak ada kain pintu Jadi memang jendelanya terbuka Gitu aja kan Maksudnya Gak ada penutupnya Nah jadi Apa-apa Rasa yang kurang Itu dikasih sama orang TSK Ya dilengkapin semuanya Khususnya itu kulkas ya Kulkas itu sangat penting sekali Jadi Ya Untungnya ya Orang TSK Itu Ngeberikan apapun yang Gue butuhkan Waktu itu Apapun yang dibutuhkan Untuk Seikatsu ya Untuk hidup ya Nah jadi nanti Kalau misalnya ada yang kurang-kurang Itu paling nanti Beli sendiri aja Nah seperti itu Dan cuma ya Beberapa Kihonnya ya Sebenarnya Kalau untuk Tokutegino itu Biasanya Mereka itu Beli Perlengkapan-perlengkapan itu Seperti kasur Kulkas Apapun demari Itu apapun semuanya Itu harusnya Kihonnya beli sendiri ya Cuma Ada juga Beberapa perusahaan Yang menyediakan Cuma Yang gue tau ya Kalau TSK yang nyediaan ini Agak Mesurasi juga sih Agak Baru denger juga Kalau yang menyediain Perlengkapan itu Orang TSK Bukan orang perusahaan itu Juga Baru kali ini Gue Taunya gitu Dan terjadi pada diri gue Seperti itu ya Dan Disini sih yang paling Membedakan Antara tinggal di hotel Sama tinggal di Apatau sendiri itu ya Kalau di hotel kan kita Semuanya udah lengkap Ya kebayang lah Sama temen-temen Itu kan Tinggal di kamar hotel Itu apa-apa ada Gitu kan Kasurnya udah ada AC Kulkas Semuanya TV Sudah ada gitu kan Nah bedanya Kalau di Apatau ini Kita gak ada TV sih Kasur pun ya Seadanya gitu ya Ibaratnya kayak Ngulang kehidupan Dari awal lah Gitu kan Kayak rasa-rasa baru Nyampe pertama kali Di Jepang Terus juga yang paling Mendokse itu ya Menurut gue Yang gak menyusahkan itu Adalah masalah Sampah ini ya Karena dulu Waktu di hotel Kita buang sampah itu Ya cukup Dengan plastiknya Sudah disediakan Nanti buang ke tempat sampah Seperti itu kan Cuma kalau di Apatau Mungkin temen-temen yang udah Jepang itu juga Udah paham ya Soal gomi ini Gomi Bumbesu Pembagian sampah Gue sebenarnya Waktu di Nagoya Itu juga melakukan Anak sama Waktu di Nagoya Memang diajarkan Tentang pembagian sampah kan Tapi waktu selama di hotel Selama 3 tahun Gue gak pernah Melakukan itu Karena memang Kaisa itu Simple aja ya Masukkan dalam plastik Buang Cuma bedanya Kalau misalnya Ditinggal di kota Atau bukan di kota sih Tapi tinggal Ini kan Ibaratnya Tinggalnya bukan Apa ya Atas nama pesannya Tapi tinggalnya Atas nama pribadi Jadi plastik sampah Sampah itu harus dipisahin sendiri Terus dibuang Sesuai jadwalnya Ya itu Agak amendok sih Saya menurut gue Apalagi kalau kita Tinggal di kota yang baru Ya itu proses Pembagian Pembagian sampahnya Agak Masih belum terbiasa Seperti itu sih Terus juga Plastik sampahnya Mahal Ya Gue biasanya dulu Waktu di hotel Gak pernah beli Plastik sampah Jadi ketika kita Waktu di Hakata Gue udah pernah kan Plastik sampahnya Juga beda Di Kokura Sama di Hakata Itu proses Pemisahan Dan pembuangan Sampahnya Juga beda Sampahnya juga beda Itu ternyata Plastik sampah Itu mahal sekali Nah Kalau di Hakata Waktu itu Gue tinggal di Gofukumachi Di Gofukumachi Sekitar 10 menit Itu sampai di Hakata Eki Kalau sekarang Gue tinggal di Kokura Memang di Kokuranya Sekali Jadi Sekitar 8 menit Di sini sampai Di Kokura Eki Memang Pusat kota sih Dan gue itu Sesuatu Hal yang memang Gue inginkan Dari awal Dari Saat nyampe Jepang Ingin tinggalnya Di pusat kota Karena kan waktu Di hotel itu Memang agak Ke daerah ya Jadi memang Agak Kurang praktis Praktis Cuma kurang praktis Karena Gak Banyak apa-apa Gak ada gitu Misalnya Mau belanja Ke supah juga jauh Gitu kan Ke kombini jauh Kalau di sini Kombininya ada Di situ Supahnya ada di sini Banyak semuanya Ada di sini Nah jadi Gue ngerasa Lebih menikmati Tinggal di sini ya Di Kokura Di kota Cuma ya Di sisi Apanya Mesti Gue harus Menguleng Atau menata Hidup gue kembali ya Maksudnya Menyiapkan semuanya Perlengkapan Sampai nanti Semuanya jadi lengkap Dan terbiasa lagi ya Seperti itu Terus kalau Kalau untuk pekerjaan Di sini gue masih Belum mulai kerja ya Karena gue baru pindah Sekitar 1 minggu Dari Govukumaci Cuma kalau gue Dari hotel Kalau keluar dari hotel Hitungannya udah Hampir 1 bulan ya Karena gue keluar dari hotel Waktu itu tanggal 30 Bulan 11 Sekarang udah hampir Tanggal 30 Bulan 12 ya Sekarang tanggal 26 Dan jadi Gue waktu itu tinggal Di Govukumaci Sekitar 2 minggu lebih Di Hakata 2 minggu lebih Terus tinggal di sini Baru 1 mingguan Dan Zadokard gue Yang baru masih belum keluar ya Karena memang Proses nyukangnya Sangat lama sekali Itu orang TSK gue Juga udah beberapa kali Nelfon ya Karena katanya Di akhir tahun ini Memang Agak banyak Agak sibuk ya Jadi mungkin Proses Zadokard Emang agak lebih lama Dan memang Buat orang-orang Yang tinggal di Fukuoka Khususnya Okume-kume yang di Fukuoka Atau TSK yang di Fukuoka Mereka tau untuk Nyukang yang di Hakata itu Memang sangat lama sekali Jadi memang lebih makan waktu Kalau di Kokura ini Paling 2 mingguan ya Kalau gue udah 1 bulan lebih Masih belum selesai Jadi masih belum bisa kerja ya Cuma Orang Kaisa itu Memahami hal itu Maklum Karena memang Proses gaiko hujin itu Memang agak ribet ya Nah seperti itu Nah jadi lebih kurang Untuk review Tempat tinggal baru gue Seperti ini ya Mungkin videonya agak panjang Gue Cuma pengen berbagi ya Kepada teman-teman ya Bagaimana sih Suasana kehidupan gue yang baru Gitu Dan Ya Seperti ini gitu Memang kalau untuk kenyamanan Misalnya masih belum nyaman sih Sebenarnya Cuma ya Gue bakal berusaha Membuat kondisinya senyaman mungkin Ya kalau mungkin itu Kalau sudah pindah ya Maksudnya pindah ke atas Kalau nanti 7 Karena disini ya Sekali lagi gue bilang Ini bukan kamar asli gue gitu Jadi orang masih Bolak-balik kesini Dan itu Menusahkan sekali Nah Jadi kurang seperti itu ya Buat review gue ya Tentang kamar Tempat tinggal gue yang baru ya Lagi-lagi gue pindah gitu ya Dan Kalau siannya teman-teman punya pertanyaan Silahkan ditulis di komen Gue bakal jawab sebisa mungkin Dan Sampai ketemu di video berikutnya Cut